Jangan memakai kerana berjaya di malam hari Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa Bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir Kian melembut cerdas dewasa Bijaksanakan hati nurani Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini Tentu saja upaya serius terus menerus tak kenal putus Menghayati, memperdomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila Sembari, menginovasi di dalam terapanya Nistaya dalam kehidupan sehari-hari Pemirsa di hari Jumat Ini mohon maaf jika unggah dan rekaman atau rekaman dan unggah di hari Sabtu Karena kemarin tergendela sedikit Ada agenda, bukan kendela tapi ada agenda lain Maka kali ini marilah kita nikmati bersama-sama kajian Seputar tentang pemahaman kita Pertalian dengan Tauhid, Fikih, serta Tasawuf Tentu saja kita akan mengkajinya sisi lain dari yang kita pahami Artinya sisi lain tentu saja Di luar yang disajikan oleh para ulama Yang memang membidangi tentang Islam Tetapi kita lebih menekankan pada hikmah Yang kali ini kita akan mengambil tema yang awal Dalam pewahyuan Kepada Rasulullah Muhammad SAW Yang ini adalah ikhra Saya ambilkan dari riset kami yang ke 17.036 Sabdana Esensi Ikhra Bismiropika Bagian pertama Esensi ikhra terletak pada Bismiropika Seorang hamba Hamba yang bernama Muhammad Dikaruniai Risalah semesta Risalah Yang dihadirkan menyempurnakan Alkitab Yang sebelumnya Ikhra Tanpa Bismiropika Sungguh takkan Dipahami hamba Ikhra bukan membaca tulisan di depan mata Ikhra tulis tanpa papan Kasunyatan Di mata Ikhra dengan penggalih The power of hurt Manusia Kampung Celakat Adiningrat Kota Malang Tanggal 11 Mei 2023 Pemirsa Ketika kita berbicara Islam Setidaknya Kita mencoba memahami Satu kata Atau satu kalimat Pendek Ikhra Bismiropika Inilah esensi Dari Tata Cara Atau etika Membaca Esensi ikhra Terletak pada Bismiropika Seorang hamba Maknanya Ketika kita Berusaha Semacam ini Taruh saja Kita sedang Membaca Sosiologi Of Religion Dari Karya yang Diedit oleh Roland Robertson Kita membaca Tidak Mengejah Sosiologi Of Religion Membaca Mengejah Seperti ini Tidak Tetapi Ikhra Yang Ditemui Yang Dianugerahkan Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Adalah Yang menuntun Bismiropika Bi Ism Dengan Disertai Kemuliaan Dari Allah Tuhan Kita Semua Tuhan Semua Anak Manusia Jadi Ketika Seseorang Disadarkan Atau Diberikan Kesadaran Untuk Membaca Wahyu Yani Al-Quran Al-Karim Maka Hamba Yang bernama Muhammad Dikaruniai Di salah Semesta Karena Yang sudah Kita terima Sempurna Paripurna Tidak Sebagaimana Yang diterima Pada Awal Rasulullah Muhammad Menerima Wahyu Yakni Hanya Pertalian Dengan Ikhra Bismiropika Lati Kholak Sampai Selesainya Wahyu Pertama Tidak Tetapi Kita harus Melayangkan Kolbu Kita Kecerdasan Batin Kita Kecerdasan Panggalih Kita Bahwa Al-Quran Hudalinas Jadi Al-Quran Itu Untuk Dipersembahkan Dianugerahkan Oleh Allah Untuk Semesta Untuk Seluruh Manusia Jadi Kalau Dalam Surah Al-Baqarah Insyaallah Ayat 185 Hudalinas Wabayinati Minal Hudha Wal Furkan Disini Kalau Ada Minal Hudha Wal Furkan Disini Jadi Petunjuk Sekaligus Pembeda Pembeda Dalam Pergaulan Yang Beretika Atau Tidak Sekaligus Pembeda Orang Yang Paham Terhadap Lingkungan Atau Tidak Jadi Risalah Semesta Yang Dibawa Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Nisdaya Dibaca Dengan Bismirob Bika Jadi Tersadar Bahwa Diri Masing-masing Yang Membaca Yang Menterjemahkan Yang Menganalisis Sesuai Dengan Kemampuan Kapabilitas Kita Masing-masing Tidak Akan Kita Memiliki Pengetahuan Tentangnya Tidak Akan Kita Memiliki Arti Tentang Ayat Itu Tidak Memiliki Makna Apalagi Makna Terdalam Terluas Dari Ayat Itu Kecuali Kita Sadar Bahwa Kita Dibimbing Oleh Allah Yang Memiliki Ism Yang Memiliki Kemuliaan Atau Tepatnya Kemahamuliaan Karena Itulah Setiap Pembaca Yang Didasari Oleh Iman Maka Pembaca Al-Quran Itu Akan Diberikan Kemuliaan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Risalah Yang Dihadirkan Menyempurnakan Al-Kitab Yang Sebelumnya Bahkan Al-Quran Itu Sendiri Di Awal Ayat Yang Maksud kami Awal Ayat Yang Menyebutkan Tentang Zalikal Kitab Itu Justru Ada Di Surah Kedua Jadi Ini Adalah Al-Kitab Zalikal Kitab La Roy Bavi Hudalil Mutakin Jadi Di depan Allah Mengingatkan Bahwa Kitab Ini Yakni Kitab Al-Quran Selain Menyempurnakan Kitab-kita Yang terdahulu Yakni Tauraja Bul-Injil Menjadi Al-Quran Ini Tentu Saja Adalah Pemahaman Kita Sebagai Orang-orang Yang Mengimani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Namun Bagi Saudara-saudara Kami Yang Berhenti Sampai Dengan Al-Kitab Itu Adalah Injil Tentu Saja Kita Hormati Dengan Baik Ya Ikrok Tanpa Bismar Bika Sungguh Takkan Dipahami Hamba Jadi Kalau Kita Tidak Ada Kesadaran Bahwa Kita Membaca Mengkaji Berupaya Menerapkan Sesuai Dengan Kemampuan Kita Masing-masing Berdasar Pada Al-Quran Itu Sendih As-Sunnah Kemudian Ijitihat Para Ulama Melalui Kiyas Dan Ijmah Melalui Analisis Analisis Kemudian Kita Menyaring Sesuai Dengan Sabdanya Rasulullah Tetapkan Dengan Hatimu Meski Kalian Mendapatkan Pencerahan 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 Dari Para Ulama Dalam Sahihnya Imam Ahmad Bin Hamal Nah Kita Sudah Diberikan Frame Oleh Allah Tetapi Allah Membuka Kembali Di dalam Surah Kedua Juga Ayat 185 Bahwa Al-Quran Itu Huda Linas Karena Huda Linas Anas Di sini Itu Meliputi Seluruh Manusia Baik Yang Mengimani Al-Quran Maupun Tidak Karena Itulah Salah Satu Contoh Legendaris Ada Kalau Di Nusantara Dikenal Dengan Strogogronya Yang Seorang Haji Seorang Yang Hafal Al-Quran Seorang Yang Fakir Tetapi Karena Tidak Merasakan Bismi Rupika Maka Dia Hanya Menjadi Pejundang Muslim Yang Mohon Maaf Insyaallah Masuk Kategori Munafik Jadi Betapa Esensi Ikrok Yang Terletak Pada Bismi Rupika Itu Memang Betul Betul Realitas Karena Itulah Kami Tulis Di Dalam Sabdana Ini Ikrok Bukan Membaca Tulisan Di Depan Mata Ikrok Tulis Tanpa Papan Kasunyatan Di Mata Jadi Ikrok Pertama Yang Dialami Rasulullah Itu Tidak Sebagaimana Yang Diurekan Di Tahun 1970-an Begitu Kami Mendengarkan Di Suatu Masjid Besar Di Kota Malang Ini Ada Yang Menjelaskan Bahwa Ikrok Bismi Rupika Lati Golak Dan Seterusnya Itu Itu Ditulis Di Sutra Di Kain Sutra Kemudian Tintanya Dari Emas Dan Seterusnya Tentu Saja Penjelasan Dari Ulama Yang Demikian Disilahkan Itu Karena Memang Kapabilitasnya Seperti Itu Tetapi Kami Mencoba Memahami Bahwa Ikrok Tulis Tanpa Papan Kasunyatan Di Mata Itu Adalah Tanpa Tulisan Karena Itulah Rasulullah Mengatakan Apa Yang Aku Baca Jadi Bukan Rasulullah Tidak Bisa Membaca Tapi Ketika Jibril Ikrok Sama Dengan Kita Mohon Maaf Secara Wajar Ini Buku Yang Melatari Saya Ini Kalau Kami Disuruh Baca Andai Saja Panjir Dengan Hadir Disini Kemudian Tolong Baca Maka Kami Yang Tidak Maaf Yang Tidak Buta Aksara Tidak Buta Huruf Ini Kami Juga Tidak Paham Pasti Kami Akan Tanya Mana Yang Atau Buku Mana Yang Anda Minta Untuk Dibaca Tidak Tidak Berarti Orang Yang Bertanya Ketika Diperintah Silahkan Baca Kemudian Masih Bertanya Mana Yang Harus Kami Baca Buku Yang Mana Apakah Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Itu Ya Ataukah Sains Fisika Itu Ataukah Yang Ada Di Sebelah Kanan Kami Our Wonderful Words Ya Yang Nampak Kekuningan Dan Warna Biru Itu Tentu Kami Yang Diamanai Atau Dalam Bahasa Sederhananya Yang Memiliki Buku Itu Kalau Anda Datang Kesini Dan Memerintah Atau Meminta Ke saya Membaca Tentu Kami Pun Tidak Akan Tahu Apa Yang Dibaca Karena Itulah Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Kami Sudah Menulis Bahkan Insyaallah Sudah Keluar ESPN Jadi International Standard Of Number Book Sudah Keluar Cuman Terbit Yang Masih Belum Jadi Masih Limited Edition Saja Karena Keterbatasan Dari Apa Yang Kami Upayakan Untuk Sementara Jadi Tanpa Papan Kasunyatan Itu Jadi Tidak Ada Tulisan Di Gua Hiro Di Malam Yang Kelam Kemudian Tiba-tiba Datang Seorang Kudus Menyerupai Orang Karena Itu Saya Sebut Orang Yang Bernama Jibril Al-Isalam Malikat Jibril Raja Dari Segala Rajanya Para Malikat Kemudian Didekap Rasulullah Sembari Rasulullah Agak Gerogi Begitu Insyaallah Artinya Karena Tidak Pernah Perkenalan Sebelumnya Tapi Untuk Kedua Ketiga Rasulullah Sudah Sangat Mengenal Siapa Yang Datang Ketika Mengucapkan Assalamuala Ya Muhammad Assalamuala Rasulullah Ikrok Dengan Penggal The Power Of Manusia Jadi Ikrok Ketika Jibril Mengatakan Ikrok Bismirobika Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Menyampaikan Ikrok Sampai Dengan Yang Dimaksud Oleh Allah Melalui Malikat Jibril Karena Itulah Esensi Dari Ikrok Bismirobika Pada Bagian Satu Ini Adalah Kita Harus Menanamkan Satu Kesadaran Jika Ini Bukan Inovasi Ya Paling Tidak Ini Adalah Setitik Dari Pena Yang Terjatuh Di Buku Kita Untuk Mewarnai Pemahaman Kita Bahwasannya Kalau Kita Membaca Al-Quran Tanpa Kesadaran Bahwa Kita Sedang Dibersamai Allah Di Dalam Membaca Itu Karena Tanpa Daya Kekuatan Dari Allah Maka Kita Tidak Ada Apa-apanya La Hawla Wala Kuata Ila Billahil Ali Adin Jadi Tidak Ada Daya Dan Kekuatan Kecuali Dari Allah Yang Maha Mulia Allah Yang Maha Segalanya Karena Itulah Sadar Bahwasannya Meski Kita Menyadari Bahwa Kita Ini Paham Ikrok Bismirobika Maka Kita Juga Sekaligus Harus Paham Bahwa Kemampuan Kita Di dalam Membaca Di dalam Menganalisis Di dalam Memahami Di dalam Menyimpulkan Pasti Di atas Kesempurnaan Ada Kekurangannya Karena Itulah Jika Sudah Sangat Dikenal Bahkan Di dalam Komik Komik Koping Ho Dulu Di atas Langit Ada Langit Maka Hal itu Menunjukkan Betapa Kita Satu Dengan Yang Lainnya Saling Sa'iak Sa'iak Saling Membantu Lita Arofu Saling Memberikan Pemahan Bukan Saling Mencaci Magi Apalagi Saling Bermusuhan Betapapun Beda Di antara Cara pandang Kita terhadap Sepenggal air Sekalipun Terima kasih Kekurangannya Tentu Karena Kami Hamba Dan Jika ada Keunggulannya Itu Karena Ditutupnya Kedua'ifan Atau Kelemahan Yang kami Sampaikan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Melalui Malikat Malikat Terbaiknya Semoga Dukungan Anda Semua Mampu Untuk Menyemangati Kami Dalam Menyajikan Dialog Hati Lewat Dunia Maya Dikanal Hikmatologi Terima kasih Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa Memberkai kita Semua Bangsa Indonesia Yang Perpinika Tunggal Ika Alhamdulillah 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 Praktek Reologi Dan Bersaria Agama Ada Kesamaannya Sama Menyajikan